Seorang wanita parubaya di Tulang Bawang Lampung ditemukan tewas di rumahnya dengan luka di perut. Wanita yang bekerja sebagai tukang pincet ini diduga menjadi korban pembunuhan. Korban bernama Yumi Natun, 47 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di desa Tunggal Warga, Tulang Bawang Lampung. Saat ditemukan, tubuh korban terdapat luka sayatan senjata tajam di bagian perut. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya. Saat itu, kondisi rumah wanita yang bekerja sebagai tukang pijat ini terkunci. Jasad korban lalu dievakuasi aparat Polres Tulang Bawang dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Untuk pelaku, saat ini masih dalam proses pengejaran dan penyelidikan dari tim, dengan titik awal dari proses olah TKP, dengan mendapatkan tim nafis, kami melakukan pencarian petunjuk yang tertinggal di TKP. Korban mengalami luka apa saja? Untuk saat ini secara kasat mata, korban mengalami luka sayatan yang disebabkan oleh diduga benda tajam di bagian perut. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah korban. Barang-barang ini diduga milik pelaku dan diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!